Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Heri Korniati Channel Channelnya resep masakan rumahan dan ide jajanan anak sekolah Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bolu tape panggang Bolu ini hanya menggunakan 2 butir telur, tapi ini rasanya sangat lembut dan enak Oke, yang mau tahu resepnya tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya Ada 2 butir telur Setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh vanili Satu sendok makan susu bubuk Satu sendok teh SP 100 gram gula pasir 100 gram gula pasir 100 gram tepung terigu Saya pakai protein sedang 50 gram margarin yang sudah dicairkan Dan 150 gram tape Ini sudah saya lumatkan ya Oke, kita mulai ya Cara buatnya Pertama, pecahkan 2 butir telur Tambahkan gula pasir Baking powder, vanili, susu bubuk Dan 1 sendok teh SP Kemudian mixer Menggunakan kecepatan rendah Kira-kira 15 detik Setelah itu langsung dinaikkan Kecepatan tinggi Kita mixer Sampai adonan putih Kental berjejak Nah, ini adonannya Sudah putih kental berjejak ya Tandanya Bila mixer kita angkat Itu adonannya Nggak bakalan jatuh Setelah itu Tambahkan tepung terigu Kemudian kita mixer Menggunakan kecepatan rendah Mixernya Asal tercampur rata aja ya Kemudian masukkan tape Kita mixer kembali Tetap menggunakan Kecepatan rendah Terakhir tambahkan margarin Kemudian mixer sebentar Nah, setelah selesai Baru kita aduk Menggunakan spatula Seperti ini Kita pakai teknik aduk balik Dari bawah ke atas ya Ini bertujuan Agar margarin Tidak mengendap Saat dipanggang nanti Disini saya sudah menyiapkan loyang Ini saya pakai ukuran 20x20 cm Ini sudah saya beri Alas kertas roti Dan saya beri Olesan margarin Tuang adonan Dalam loyang Eits Sudah tahu belum Kopi lor khas lasem Sekarang ganti logo Dari yang seperti ini Jadi seperti ini Tapi Ordennya tetap sama Di nomor berikut ini Kemudian ratakan Menggunakan spatula Seperti ini Selanjutnya Hentak-hentakan Adonan Seperti ini Ini bertujuan Agar udara Yang terperangkap Dalam adonan Bisa keluar ya Selanjutnya Kita masuk ke Tahap Topping Saya disini Memakai Topping Keju Kacang Almond Dan Choco Chip Untuk topping Silahkan disesuaikan Dengan selera Masing-masing ya Oke Siap kita Panggang Panggang Adonan Selama 30-40 menit Ini panggangan Sudah saya Panaskan Sebelumnya ya Dan saya Memakai Open tank ring Nah ini dia Bolu tapenya Yang sudah saya Panggang Selama 45 menit Kita tunggu Agak hangat Terlebih dahulu ya Baru kita keluarkan Dari loyang Nah ini dia Bolu tapenya Ini sudah hangat ya Coba kita potong Kita Icip terlebih dahulu ya Gimana rasanya Ini empuk Ini empuk banget ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Ini benar-benar empuk Lembut Dan Nggak bikin seret ya Enak Oke Sekian resep dari saya Silahkan disoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan Bermanfaat ya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton